Oke lur salam jumpa lagi dengan saya Yono, masih di channel Yono pun. Di kesempatan kali ini, saya akan coba review mobil Suzuki R3 Gelematic. Seperti ini lur penampakan R3 Gelematic keluaran 2023. Terlihat lebih gagal dan sporty ya lur. Oke kita mulai dari fiturnya yalur. Di pintu sebelah kanan, terdapat power window yalur. Dengan setelan sepion masih standar seperti yang ada pada R3 lama, belum auto, atau masih manual untuk lipat sepionnya. Stirnya terlihat sporty, dan masih menggunakan kunci colok belum dimobilizer. Head unit layar sentuh 8 inci, dur trim hitam dan jog hitam kombinasi abu-abu, yang makin menambah kesan mawa, tapi tetap elegan. Jog baris kedua juga lega yang makin menambah kenyamanan bagi penumpang. Untuk kapasitas bagasi juga sangat lega, memungkinkan untuk muat bawaan lebih banyak. Lanjut ke AC juga double blower, yang memungkinkan penumpang baris 2 dan 3 tetap dingin. Kita menuju ke feltnya. E3 tip gel ini, dibekali felt print 16. Untuk dashboard dikombinasi warna hitam, yang makin terlihat kekar. Lampu depan proyektor, dan sudah dilengkapi juga lampu kabut. Untuk desain kreil depan, sudah kombinasi cerom yang makin terlihat kreil, dan terkesan mewahnya. Sekian masih standar sewarna dengan boi. Sekian dulu review singkat dari saya. Bila ada beberapa yang kurang tepat mohon dimaklumi, jangan lupa dukung channel saya, agar makin berkembang dengan klik-klik komen, dan subscribe-nya ya lurr. Terima kasih. Terima kasih.